Halo semua, hari ini tanggal 13 Mei Jadi rencananya hari ini kita mau ganti busi si BMW E39 ini Nah, untuk penggantian businya Alat yang kalian perlukan adalah ini Nah, karena mesin E39 itu 6 silinder Untuk mesin seri M52 Kalian perlu 6 busi yang jenisnya ini nih F7LDCR Nah, untuk penggantian businya sendiri Kita perlu kunci busi nomor 16 mili Nih Terus untuk sampai akses ke businya Kita perlu kunci shock yang nomor 10 Oke Kita mulai aja pekerjaan penggantiannya Yang perlu dilakukan pertama-tama Kita lepas box bagian sini Karena punya gue udah gak terlalu kuat Jadi ini gue pakein kawat Sedangkan aslinya cukup dicampauin seperti biasa ya Jadi gak ada Terus jalur AC bagian sini Jangan lupa dilepas juga Sehingga kita punya akses ke Mesin sepenuhnya Selanjutnya Buka cover mesin yang ini Pake kunci Nomor 10 Bautnya jangan lupa Disimpen Tutup oli dibuka Selanjutnya Kita buka coil ini Cara bukanya gampang Masih pake kunci 10 juga Jangan lupa disimpen Kalau bautnya udah kelepas semua Clipnya ini ditarik ke atas Terus soketnya dibuka ke bawah Baru ignition coilnya udah lepas Lepas kan semua ke 66 ignition coilnya Terima kasih telah menonton Oke Setelah itu Klorin businya pake Kunci nomor 16 Busi ini biasanya panas Jadi usahakan Dan lakukan saat mesin dingin Kalau busi yang baru udah masuk Pasang kembali Ignition coilnya Seperti cara melepasnya Seperti cara melepasnya Tadi Seperti cara melepasnya Sampai yang terlihat Sampai yang terlihat selamat menikmati pasang kembali baut-baut yang tadi seperti semua sebelum pasang kembali kita boleh tes dulu mesinnya jadi gak usah dipasang dulu semua kita coba starter aja selamat menikmati mesinnya halus berarti kita udah bisa matiin mesin dan membereskan semuanya kembali kita akan tutup lagi covernya semua seperti sediakan terus ini udah dimatiin kita kembali lagi semuanya seperti sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti semula mobil juga udah kita tes semoga video ini berguna buat teman-teman semua yang pengen punya BMW pengen belajar melakukan semuanya sendiri tapi cuman belum ada sumbernya mungkin terima kasih telah menonton terima kasih telah menikmati